PEMBICARA 1 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 Barcode lagi, jadi barcode, barcode, sekarang ke barcode lagi. Saya rasa apa yang tadi Pak Arief sampaikan soal teknologi. Jujur saja, China sekarang punya kemajuan luar biasa di teknologi, di segala aspek. Dengan memanfaatkan pasar dalam negeri yang besar, dia bisa memajukan teknologinya, termasuk teknologi digital. Nah, barcode sekarang sudah menjadi mainan kalau di sana, di sini kan sudah bayar pakai teddy tape, pakai barcode. Nah, sekarang ini sudah menjadi simbol, jadi simbol yang sudah harus kita bangun ke kerjasama yang lebih intensif. Antara Indonesia dengan China, jadi kita sudah waktunya. Sekarang ini melalui mekanisme OBOR tadi. Saya rasa OBOR itu baik ya, selama kita mengelolahnya dengan baik, proporsional, saya rasa baik. Nah, salah satu yang harus kita manfaatkan melalui kerjasama OBOR adalah bagaimana mendorong kerjasama industri yang berbasis teknologi. Termasuk di dalamnya adalah penyiapan tenaga kerja kita. Kita ini punya kesempatan untuk maju luar biasa di bidang teknologi, termasuk teknologi digital. Di China lagi ada kesempatan. Ya, personally, anak saya lagi belajar komputer sains di Beijing, situs teknologi di sana, kan gitu. Saya bilang, belajar dulu di sana, supaya kita bisa membangun kerjasama lebih bagus. Tapi ini kan harus dikembangkan lebih jauh lagi. Jadi, kita perlu membangun kerjasama ini untuk membuat anak-anak kita, ini lebih cepat bisa... Apa yang fokus dari pemerintah yang harus dikuatkan saat ini? Saya rasa sekarang teknologi digital. Anak-anak kita sekarang, saya kebetulan mengetahui asosiasi startup teknologi Indonesia. Jadi, kita sekarang lagi dorong anak-anak kita ini untuk mempunyai kemampuan di sana. Tapi memang kita jujur, kita masih perlu teman. Nah, saya rasa China bisa menjadi teman yang baik. Karena di sana maju, kita bangun melalui mekanisme kerjasama ini. Kerjasama yang baik, pengembangan teknologi digital Indonesia-China. Sehingga kita nantinya tidak hanya mengimpor barang dari China, tapi kita juga mengekspor. Tidak hanya mengekspor ke China, mengekspor ke negara-negara lain. Jadi, saya rasa kita harus mulai memanfaatkan OBOR dan mekanisme yang lain ini untuk membuat dari Barkut jadi Barkor, sekarang jadi Barkut lagi. Oke, baik. Terakhir mungkin dari Pak Arif, kita masuk bulan Ramadan. BPS menilai bahwa saat ini pasti akan terjadi defisit. Karena kan bulan Ramadan pasti akan banyak sekali konsumsinya. Apa yang harus dilakukan sehingga defisitnya ini tidak terus menerus begitu, mengalami negatif begitu, Pak? Yang pertama, kalau untuk kepentingan masyarakat secara luas, kalau cerita mengenai BPS ya, konsumsi kan meningkat. Terutama konsumsi yang terkait dengan pangan. Inflasinya harus dijaga dengan baik, sehingga kemudian daya beli masyarakat itu dapat terjaga. Nah, kemudian yang kedua, dalam rangka untuk meningkatkan nilai ekspor kita ke Cina, kan Presiden sudah menyebut tuh. Presiden sudah menyebut bahwa kakao, sarang burung walet, kemudian kopi, manggis gitu ya. Nah, ucapan Presiden ini harus segera ditindaklanjutin. Karena itu sudah terbuka lebar gitu ya. Perdana Menteri mengatakan, oke silahkan. Nah, sekarang kemudian yang di level berikutnya, mempersiapkan standar, volume yang banyak, continuity dari produk-produk itu. Sehingga kemudian negosiasi diplomasi perdagangan yang dilakukan oleh Presiden, itu done pada level implementasi. Kalau nggak kasihan nanti, Pak Presiden. Tiga bulan kemudian kita harapkan ekspor manggis kita meningkat, ekspor kopi kita meningkat, ekspor kakao kita meningkat. Saya rasa itu indikator yang paling sederhana, hasil pertemuan antara Perdana Menteri Tiongkok dengan Indonesia. Jadi yang penting kita jangan terlalu nyaman juga ya dengan pasar tradisional kita itu ya. Dan harus bekerja keras ya untuk meningkatkan diplomasi perdagangan. Karena walau bagaimanapun, Cina pasti mengutamakan kepentingan nasionalnya. Dan kita juga harus mengutamakan kepentingan nasional kita. Tetapi ada common interest. Nah, itu yang harus kita samakan. Baik. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada email kami di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Berita 1.tv bisa Anda saksikan juga melalui channel 103 MSC Vision dan MSC Play. Serta juga Anda bisa nonton live streamingnya di video.com. Saya Poppy Zedra, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.